Intro 8 Artis K-Pop Yang Membuat Perusahaan Kecil Menjadi Besar Semua penggemar K-Pop tahu tentang perusahaan tiga besar. Diketahui secara luas bahwa grup manapun dari perusahaan-perusahaan itu akan memiliki kaki dalam mencapai kesuksesan dibandingkan grup dari perusahaan kecil yang berjuang untuk mencapai popularitas apapun. Namun, selalu ada pengecualian. 8 Artis K-Pop ini membuktikan bahwa berasal dari perusahaan kecil bukan berarti Anda tidak bisa menerobos pasar. 8 Artis K-Pop ini memulai debutnya di bawah perusahaan kecil dan membantu agensi mereka menjadi besar. Yang pertama, Infinite, Wulim. Sejak berdirinya Wulim Entertainment, perusahaan telah menjauh dari gaya mainstream. Dua artis populer pertama mereka adalah Epic Hyde dan Nell, berbeda dari grup idola K-Pop yang sedang naik down dan menerima popularitas saat debut. Itulah mengapa kebanyakan orang terkejut mendengar bahwa Infinite, boy group pertama Wulim Entertainment, berjuang secara finansial di hari-hari awal debut mereka. Infinite tinggal di bawah atap yang sama dengan CEO mereka selama hari-hari awal mereka, sejak dia menginvestasikan semua uangnya ke Infinite dan tidak dapat membayar sewa untuk akomodasi terpisah. Kelombak tersebut hanya memiliki satu ruang latihan untuk digunakan. Meskipun ini akan menghalangi orang untuk mengejar impian mereka, Infinite terus berjuang untuk impian mereka. Karena tarian mereka yang akurat dan tajam, Infinite mencapai kesuksesan terobosan dengan B-Mind. Kesuksesan Infinite memungkinkan Wulim Entertainment mendebutkan lebih banyak grup idola seperti Lovelies dan Goldilchai. Yang kedua, Mamamoo Rainbow Bridgework Mamamoo dianggap sebagai salah satu grup wanita K-Pop paling kuat dari generasi ketiga. Adalah grup lain yang memulai debutnya di sebuah perusahaan kecil. Meski berasal dari perusahaan kecil, Mamamoo menarik perhatian karena vokal mereka yang kuat. Mamamoo merilis mini-album bertajuk Hello pada 19 Juni 2014 dengan lagu andalannya Mr. Ambigos. Video klip mereka menghadirkan beberapa artis papan atas di dunia musik Korea Selatan yang menjadi cameo. Artis-artis tersebut yaitu Bam Kae, Jang Joon-yong, Lee Jong-hyun, Sien Blue, Hwi Sung, Kewil, Rhymer, Baek Ji-yong, dan Don Spike. Pada tahun yang sama, mereka merilis album kedua yang bertajuk Pianomen. Sedangkan lagu utama mereka dengan judul serupa menghadirkan Gong Chan dari B1A4 dalam video klipnya. Lagu tersebut berada di peringkat ke-10 dalam penjualan digital, bahkan berada pada urutan ke-11 untuk total penjualan hingga akhir tahun 2014. Sejak debutnya, Mamamoo memang menunjukkan kualitas bermusik yang mumpuni. Tidak heran jika karirnya semakin naik. Satu setengah tahun setelah debut mereka, Mamamoo mencapai kesuksesan terobosan dengan You Are The Best. Sejak itu, setiap lagu mereka yang rilis menjadi hit. Mamamoo dikreditkan karena sangat meningkatkan keuntungan Rainbow dan kesuksesan mereka adalah perusahaan dapat mendanai grup lain, seperti Purple Kiss, dan membeli 70% saham dari WM Entertainment. Yang ketiga, Fix Jellyfish. Sebelum mendebutkan Fix, Jellyfish Entertainment mendebutkan penyanyi terkenal seperti Park Hyo Sing dan Sung Sikyong. Meskipun keduanya adalah figur terhormat di industri musik, popularitas mereka saja tidak cukup untuk meningkatkan perusahaan dan mereka tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Namun, segera setelah mereka mendebutkan Fix, grup pria tersebut menarik perhatian untuk lagu mereka, Superhero, dan terus merilis hit demi hit berkat konsep unik mereka. Fix membantu meningkatkan reputasi dan keuntungan Jellyfish Entertainment menjadikan mereka perusahaan terkenal. Yang keempat, Seventeen, Pledis. Meskipun Pledis Entertainment pernah menjadi rumah bagi After School dan Hello Venus, para penggemar diketahui bahwa kesalahan manajemen Pledis Entertainment terhadap grup inilah yang menyebabkan kehilangan popularitas. Seventeen dianggap penyelamat Pledis Entertainment sebagai grup besar dengan 13 anggota. Seventeen memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya baik di Korea Selatan maupun di luar negeri. Anak laki-laki ini mendapatkan popularitas karena pesona mereka dan gerakan tarian yang sinkron. Lagu yang membantu meningkatkan Seventeen dan Pledis termasuk Don't Wanna Cry dan Left and Right. Yang kelima, Chungha, MNH. Chungha pertama kali diperkenalkan ke publik sebagai kontes dan diproduce 101. Di mana keterampilan menarik luar biasa dan nyanyian yang stabil membuatnya mendapatkan tempat di grup proyek IOI. Setelah girl group bubar, Chungha kembali ke perusahaannya MNH Entertainment dan memulai debutnya sebagai solois. Sebagai artis pertama agensi, Chungha melampaui semua ekspektasi dan sekarang menjadi solois setara dengan Hyuna dan Sunmi. Hanya dalam satu tahun, Chungha merilis Roller Coaster dan GTA GO, dua lagu yang membantunya dan MNH Entertainment meroket. Kontribusi Chungha untuk MNH Entertainment memungkinkan perusahaan untuk mendebutkan girl group baru. 6. Park Ji-hun, Maru Ketika Park Ji-hun muncul di produs 101 Season 2, Park Ji-hun mendapatkan perhatian untuk EQ dan kedepan ikoniknya. Itu diwasangkan dengan keterampilan menari dan menyanyinya, membuatnya mendapatkan tempat di grup proyek 101. Setelah bayi grup bubar, Park Ji-hun kembali ke labelnya MNH Entertainment dan memulai debutnya sebagai solois. Sementara perusahaan telah mendebutkan grup laki-laki dan perempuan sebelumnya, Park Ji-hun dengan mudah menjadi yang paling terkenal dan dikreditkan karena menempatkan perusahaan di peta. 7. G-friend, Surge Music G-friend memulai debutnya di bawah Surge Music pada tahun 2015. Pada saat itu, perusahaan tersebut masih dalam tahap awal dan merupakan pertama kalinya perusahaan mendebutkan grup. Untuk membantu mempromosikannya, Surge Music mengirim G-friend ke berbagai variety show dan menjadwalkannya untuk banyak pertunjukan guna membantu meningkatkan populartas G-friend dan mendapatkan dana untuk comeback. Sejak debut, G-friend memang sudah banyak jadi bahan pembicaraan. Tetapi mereka sukses mencuri perhatian berkat sebuah fancamp penampilan mereka. Dalam video tersebut, para personel G-friend tetap tampil membawakan lagu Migos Tastu di tengah kondisi hujan. Yuju dan Eunha beberapa kali terjatuh, tapi kembali bangkit. Semangat mereka untuk tetap tampil profesional membuat banyak orang jatuh hati. Salah satu hal yang membuat G-friend terkenal dan berbeda dengan grup lainnya adalah koreografi mereka yang sulit untuk setiap lagu. Yang ke-delapan, BTS Big Hit Daftar ini tidak lengkap tanpa BTS. Grup ia terbesar di dunia. Ketika BTS memulai debutnya pada tahun 2013 di bawah Big Hit Entertainment, mereka melawan nama-nama pembangkit tenaga listrik seperti EXO, Winner, dan GOT7. Mereka awalnya dianggap sebagai boy group yang tidak populer. Namun, para pemuda ini terus bekerja keras dan mempertahankan warna musik mereka yang unik. Dan mereka segera mulai mendapatkan pengakuan pada tahun 2015 dengan I Need You. Para pemuda ini juga memanfaatkan media sosial untuk keuntungan mereka dan mengembangkan basis penggemar internasional yang kuat. Sejak itu, banyak hal yang terjadi pada BTS. Dari dinominasikan untuk Melon Music Award hingga Grammy Award, BTS adalah superstar dunia. Kontribusi mereka membantu mengembangkan Big Hit Entertainment menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan. Dengan bantuan BTS, Big Hit Entertainment membeli playlist entertainment, short music, close entertainment sebagai anak perusahaan. Mereka juga mendirikan belly flap dengan CG&M. Mereka adalah alasan Big Hit, memiliki kesempatan untuk go publik di pasar saham, dan membantu perusahaan memiliki kapasitas pasar yang lebih besar daripada gabungan SM, YG, dan JYP. Big Hit Entertainment sejak itu berganti nama menjadi Hype Corporation, dan sejak itu berkembang untuk memasukkan konten video, IP, pembelajaran, permainan, jejaring sosial, dan barang dagangan di atas musik. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.